Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'duh Jadi Sebagaimana yang saya Sampaikan tadi malam ketika saya live streaming Ya Maksudnya ada orang yang mengatasnamakan Syed Ilham Jadi beliau Syed Ilham Mengatakan ini adalah penipuan Yang mengatakan nama saya Menjawab pertanyaan-pertanyaan kepada orang Atas nama saya Padahal itu bukan beliau Itu katanya Jadi beliau di share di grup nakib Di share di grup nakib Saya penasaran sih Wah kok bahasanya bahasa apa gitu Ini teman-teman Ini bahasanya Di antara Jadi WA mengatasnamakan nakib Uzbekistan Begitu Ya mungkin bisa permainan-permainan Teman-teman Atau permainan orang Yang mengaku dirinya sebagai nakib Uzbekistan Lalu ada yang WA Tanya kepada si nakib abal-abal Yang mengaku sebagai Syed Ilham Dijawab lah Mungkin begitu Tanya jawab Nah Dan Syed Ilham tidak mengakui itu Ini teman-teman ya Bahasanya Ini bahasa Mungkin pakai google transit ya Atau memang ada orang luar Orang Rusia kah Orang Uzbekistan kah Mungkin Yang bercakap-cakap Dengan si Akun yang punya akun ini Yang punya akun ini Ini Hari Rabu kemarin Teman-teman sebenarnya Beliau share di grup Cuman saya baru sempat Sekarang ngasih Jadi Kejadiannya ini Sebelumnya mungkin ya Nah ini Pakai emot-emot Menangis segala Jadi saya gak paham Mungkin lagi curhat ya Lagi curhat mungkin Tau gimana Gak paham juga ini Ilham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Adat Amaliyatul Ihdiya Lihadihi Ilal amal Kembali Kembali Adat itu kan Kembali Atau mengulangi ya Jadi Bisa kita terjemahkan Bebas itu ya Ini Penipuan ini Berulang kembali Atau ya Kembali beraksi Mungkin seperti itu ya Bahasanya Waqad badau Al-ana Fi insya'i Sofahatin Wahisabatin Nyabatan Anna Dan sekarang Waqad badau Dan sekarang Mereka memulai Membuat halaman Fi insya'i Sofahatin Suhuf Sofahat Ya Jadi Mereka membuat Fanpage Atau Fanpage itu ya Fanpage Facebook ya Atau Halaman Ya begitu Jadi Halaman Facebook Atau mungkin bisa dikatakan Halaman WA Jadi Dan akun Wahisabat Ini akun Saya cek di Kamus itu Hisabat akun Nyabatan Anna Atas nama kami Itu kata beliau Wa badau Wa badau Bi wikohatin Fil ijabati Anil as'ilah Nyabatan Anna Min hisabatihim Hadihi Jadi kata beliau Mereka Dengan Beranda Teman-teman Sebeginilah Atuh 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 Jadi mereka Dengan Berani Bi wikohatin Dengan Keberanian Jadi Badaau Mereka Memulai Jadi Memulai Menjawab Fil ijabati Menjawab Anil as'ilah Pertanyaan-pertanyaan Nyabatan Anna Mewakili kami Atas nama kami Bukan gitu ya Jadi Kalau kita tajam Habibbas itu Mereka Telah mulai Membuat halaman Palsu Dan akun-akun Palsu Atas nama kami Dan mereka Mulai-mulai Berani Mulai menjawab Pertanyaan-pertanyaan Atas nama kami Mungkin seperti itu Mungkin ya Dan Dari akun ini Jadi akun yang mereka Buat Jadi Mereka buat Akun palsu Atas nama Nakib Uzbekistan Lalu Ada tanya-jawab Begitulah Ada yang Tanya Ya Eko Eto Japri Mungkin begitu Yang Japri ke dia Mungkin begitu Dijablah sama dia Ya permainan Permainan Klasik Mungkin ya Bahasa beliau ini Sehingga Sosial Jadi Syabakat Syabakat Al-Iti Jema'iyah Itu Maksudnya Jaring sosial Ini jelas palsu Kata beliau Begitu Wa Ana Ana Syaksian Ya Ana Syaksian Itu Saya Pribadi Bahasanya Jadi Ana Syaksian Itu Saya Pribadi Jadi Saya Pribadi Tidak Mengerjakan Ini Artinya Beliau Mengatakan Secara Pribadi Saya Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Dengan 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 Apa ya Dengan Ini Artinya Saya Tidak Pernah Mengelakukan Ini Gampangnya Begitu Ya Ya Maupun Baik Dekat Maupun Jauh Ya Ini Hadihimu Hawalatun Jadi Datun Min Kibalil Asobati Litaswiy Litaswiyatin Apa ini Litaswiy Litaswiyatin Ya Litaswiyatin Untuk Apa Mengkerdilkan Jadi Jadi Kata Beliau Secara Pribadi Saya Tidak Terhubung Dengan Masalah Ini Ini Saya Tidak Pernah Melakukan Itu Baik Dalam Waktu Dekat Atau Yang Sebelumnya Saya Tidak Ada Ya Ini Upaya Baru Upaya Baru Atau Usaha Baru Bagi Bagi Kelompok Ini Untuk Litaswiyati Sam Atina Wa If Sadi Alakotina Ma Syuraka Ina Jadi Kita Berjauh Ini Adalah Upaya Upaya Mereka Untuk Menghancurkan Untuk Mengkerdilkan Atau Mendiskreditkan Kami Dan Merusak Hubungan Kami Syuraka Ina Dengan Kolega Kolega Kami Kan Begini Jadi Nakib Nakib Kan Ada Kerjasama Dan Nakobak Ini Termasuk Sayyid Sayyid Ilham Ini Kan Juga Kerjasama Dengan Kita Makanya Beliau Ini Adalah Upaya Mereka Untuk Mendiskreditkan Kami Di Hadapan Atau Mengkerdilkan Kredibilitas Kami Terhadap Mitra Mitra Kami Atau Kepada Kolega Kolega Kami Jadi Kata Beliau Maaf Teman Teman Ya Pakai Ini Pakai Tangkap Layar Jadi Begini Jadi Lidhalika Atribu Minal Jami Tawakh Khayil Hadar Watribu Minal Jami Al Masyarikim Wastiqa Iblagi Bi Hadri Hadil Hisabat Was Sofahat Al Muzayyafa Syukran Lakum Ala Ihtimam Ikum Syukran Jazir Laka Muqaddeman Jadi Kata Beliau Ya Kalau Kita Terjemah Bebas Ya Saya Saya Mengharap Saya Mengharap Saya Meminta Kepada Anda Anda Semua Ini Agar Hati-hati Agar Hati-hati Dan Saya Meminta Semua Anggota Ini Ya Peserta Ini Untuk Memberitahu Saya Kalau Andai Kan Terjadi Lagi Jadi Saya Mengharap Teman-teman Dan Anggota Disini Untuk Iblagi Ngasih Tahu Saya Ketika Untuk Memblokir Atau Untuk Menghapus Akun-akun Ini Atau Untuk Memblokir Akun-akun Ini Akun-akun Ini Termasuk Funpack Yang Palsu Ini Dan Terima kasih Atas Perhatiannya Sebanyak-banyaknya Kepada Anda Semuanya Nah Ternyata Beliau Ngeshare ini Teman-teman Nah Nakabat Sadat Ashraf Tajam Mu'unu Qaba'i Wa Aqba'i Nakabat Sadat Ashraf Al-Hashimiyun Alul Bayt Al-Alamin Jadi Ini Ini Grup Palsu Kata Beliau Grup Palsu Mereka Buatan Mereka Mersamakan Mereka Jadi Aduh Ya Allah Ya Gini Jadi Ini Ya Mereka Aja Ini Yang Yang Buat Buat Gitu Mereka Sebenarnya Bukan Alina Sab Yang Sebenarnya Tapi Mereka Buat Buat Aja Mungkin Begitu Bukan Pernakib Atau Mersamakan Nakib Tapi Palsu Sebenarnya Gitu Ini Teman-teman Jadi Grup Ini Grup Ini Isinya Mereka Mereka Si 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 Koo Ir Itu Kata Bahasa Kita Itu Si Bunda Itu Yang Ada Disini Semua Jadi Kata Beliau Kata Beliau Sayyid Ilham Ansyau Hadihil Majmu'ah Wakumma Bidho Fatina Duna Idin Minna Mereka Buat Grup Ini Dan Menambahkan Kami Tanpa Izin Wakum Dan Moro Kita Dimasuk Grup Kita Itu Kalau Mau Masuk Grup Dimasuk Grup Itu Ketika Saya Tahu Di Konfirmasi Via Jepri Saksian Dulu Entah Kamu Saya Masuk Grup Ini Itu Apalagi Kita Kepada Orang Luar Ya Seharusnya Enggak Sebegitu Enggak Etis Langsung Langsung Kita Masukkan Ke Grup Tanpa Izin Dari Mereka Jadi Kata Kata Ke Iman Orang Orang Ini Para Para Ini Yang Memalsukan Akun Beliau Itu Ya Mereka Buat Grup Ini Dan Menambahkan Beliau Ke Grup Itu Tanpa Izin Dan Kumna Bihadrihim Beliau Sudah Memutus Atau Memblokir Mereka Begitu Lakinnahum Ansyau Meratan Ukhra Mitla Tapi Mereka Itu Masih Buat Grup Baru Lagi Grup Baru Lagi Ya Alimna Anakarat Muzayyafatan Wakumna Bihadrihim Meratan Ukhra Ya Kami Sudah Kami Tahu Itu Palsu Dan Ya Kami Sudah Melarang Mereka Agar Tidak Memasukkan Beliau Kepada Grup Itu Ya Tapi Mereka Tetap Membuat Tiruan Dari Grup Ini Dan Menampahkan Kami Grup Mereka Ya Allah Jadi Katanya Orang-orang Ini Sudah Buat Akun Akun Palsu Buat Grup Palsu Kami Ditambahkan Saya Sudah Marahin Mereka Sudah Saya Melarang Mereka Saya Blokin Mereka Buat Grup Baruka Dimasukkan Lagi Saya Ya Sampai Bahasa Begini Ini Lakin Nahum Mazalu Yisna'una Mustan Sakhatin Min Hadil Majmu'at Wayudifun Nana Ila Majma'atim Lakot Sya'imna Min Hubil Fili Sya'imna Itu Sya'imna Bosan Jadi Saya sudah Bosan Dengan Masalah Bosan Dengan Perkerjaan Ini Al-an Badau Fi Insai Isabatin Bi Bismina Dan Sekarang Mereka Justru Membuat Akun-akun Palsu Dengan Nama Kami Ihris Hati-hati Mereka Itu Adalah Penipu Dan Pemalsu Pohon Silsilah Nasab Saya Sedikit komentar Innahum Muzawiruna Min Asli Indonesian Yuhinun Nukabah Huna Alawajil Khusus Syed Farid Al-Kailani Atau Khususan Syed Farid Al-Kailani Jadi Saya Bilang Mereka Itu Pemalsu Nasab Oh Emang Saya Tahu Kok Yang Buat Itu Siapa Itu Ditolak Di mana Mana Orang Yang Buat Grup Itu Saya Pernah Masuk Di Grup Ini Cuma Saya Perhatikan Isinya Orang Orang Yang Memang Tidak Sepakat Dengan Dengan Nakoba Nakoba Yang Mesir Bahkan Artinya Orang Orang Yang Nakoba Nakoba Yang Selain Mesir Itu Yang Kepalsul Yang Mereka Yang Buat Ini Saya Tahu Yang Buat Grup Ini Dia Pake Orang 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 Indonesia Kok Pake Nomor Pake Nomor Apa Pake Nomor Luar Gitu Saya Tahu Jadi Saya Mengatakan Mereka Itu Para Pemalsu Nasab Dan Menghina Pranakib Yang Ada Disini Lebih Lebih Saya Tari Ia Kun Hadron Ya Hati Hati Kun Hadron Ini Kun Ono Shiro Hadron Itu Hati 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 Berarti Datuk Terima Asi khawatir mereka ada di grup sini dengan nama-nama yang berbeda jadi berhati-hatilah penipu ini ada di sini dengan nama berbeda loh berarti beliau tahu dong ini iya saya berhati-hati ya kun hadron haulai al-mukhtalun mawujuduna huna tahta asma'in muhtalifa fi adil majmu'ah jadi kita kata beliau hati-hati penipu ini ada di sini dengan nama berbeda di grup ini setelah pesan saya ini mereka akan mulai menulis lagi halaman baru yang berbeda terus nanti saya akan blokir mereka tapi mereka akan kembali membuka baru lagi halaman situ setelah berbeda dan sekarang mereka dengan bahkan sekarang wala'an badaw biwi kuahatin fi fathiyah hi sahabatin ibatan anda bahkan mereka berani mulai membuka akun atas nama kami dan waas waismi ada nama kami maktubun fi ismi syofahad dan tertulis di fanfake-manfake mereka atau di halaman mereka misalnya misalnya ya nakib uzbekistan bonuk nakobah turkistan itu anahu muzawirun inahu muzawirun hati-hati jadi mereka sudah mulai berani pakai nama kami pakai nama nakobah kami ya nakib turkistan nakib uzbekistan nakobah turkistan begitu kan hati-hati itu palsu hati-hati itu palsu lalu teman-teman sekalian saya kan biasa kan nyambi youtuber kan begini jadi saya bilang bolehkah saya ikut andil menyebarkan di media sosial saya gitu yang youtube agar para follower saya tahu tentang pemalsuan ini lalu kata beliau na'ambit takit walakin na'min fadrik latudif kalimatin ukhron niyabatan anna lanung kiru wujudah fadisad dah ba'alawi sunang gersi jadi kata beliau silahkan silahkan share ya silahkan share ke youtube saya tapi dengan hormat dengan hormat jangan nambah-nambah kalimat baru atas nama saya karena beliau ya beliau tidak mengingkari keluarga ba'alawi jadi beliau mengakui keluarga ba'alawi sebagai saddha jadi beliau mengakui luasanya keluarga ba'alawi itu saddha nah hasanan baik tuanku ya hasanan yasihir asasrufakot bayanak waturacimo jadi kami hanya saya hanya ingin menjelaskan dan tentang apa yang beliau sampaikan ini apa yang anda sampaikan ini dan saya hanya menerjemah saja justru kata saya kalau ada resmi pernyataan resmi atau surat resmi mengenai penjelasan ini itu lebih baik lagi lalu kata Syed Il'am ya sebentar lagi saya yaktubu roi suna lahikon insyaallah jadi kata beliau ya sebentar lagi nanti ketua ketua ketuanya beliau karena kan di beliau nakobai beliau ada dua orang beliau sama sayyid siapa yang Aljilani jahandir lupa namanya ada di jahandir aljilani saya lupa nama satunya yang jadi ketuanya beliau ini wakilnya sebenarnya begitu nah kata beliau ya sebentar lagi saya akan kepala kami akan menulis surat secara resmi insyaallah nah Allah ya fadkum wa ya ra'akum ya itu Allah ya ini teman-teman ya ya teman-teman itu ya saya miris ada pemalsuan tersama beliau ini dan banyak memang orang-orang yang tidak sepakat dengan nakoba-nakoba ini karena dianggap nakob karena mereka mempercayai nakoba selain masjid itu nakoba palsu sehingga ya mereka-mereka dikatakan pemalsu dan menariknya adalah justru ada orang yang berani pakai nama dia buat fanpage baru buat halaman baru atas nama dia dan berani sama beliau dan berani menjawab pertanyaan-pertanyaan orang sama beliau ya kayak semacam sendiwara lagi demikian kelebihnya wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati